Banyak yang bilang, cobaan yang aku derita adalah karena Tuhan sangat sayang padaku. Ya, aku tahu itu. Musibah yang menimpaku adalah ujian dari Tuhan untuk mengetahui kadar keimananku. Tapi ujian yang aku rasakan kali ini sungguh terasa berat. Sudah 10 tahun cobaan ini menimpa keluarga ku. Entah kapan kah muzizat itu datang. Cobaan yang aku terima terjadi pada tahun 1995 saat anak kelimaku, Ahmad Sobari, duduk di kelas 4 di SD Negeri 3 Celilitan. Teman-temannya sering memberitahuku jika anakku sering jatuh saat bermain. Pertama kali Ahmad Sobari. Terus Nur Aini. Ruhu swatun. Misa lama yang terakhir. Ya, sama semua. Suka jatuh-jatuh juga. Anehnya, gejala yang sama juga dialami adik-adiknya saat mereka menginjak kelas 4 sekolah dasar. Hanya Nur Ani saja yang mendapat gejala sering jatuh menjelang ia lulus sekolah. Kamu kenapa, Nur? Kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Udah kamu ke situ aja, kamu harus ikut mainan dulu. Pasti keempat anakku sama-sama merasakan lemas pada kaki mereka. Saking lemasnya, mereka akan langsung terjatuh jika ada yang tidak sengaja menyenggol tubuh mereka. Jika sudah demikian, mereka harus dibantu untuk kembali bergirai. Lemas, suka jatuh. Terus apa lagi? Sudah? Sudah pusing nggak? Enggak. Badan panas itu nanti? Enggak. Waktu jatuh itu jatuh aja atau karena disenggol tersenat atau gimana? Suka jatuh, suka disenggol. Kejadian berturut-turut tersebut membuatku terus khawatir. Rasanya tak ada waktu bagiku untuk sekedar menghala nafas santai. Aku pun membawa mereka berobat ke puskesmas di dekat rumahku di daerah Kramacati, Jakarta Selatan. Pak Marzuki. Pak Marzuki. Ya Pak, silakan langsung aja Pak. Pak Marzuki. selamat menikmati aku terhanyak saat dokter yang aku percayai bisa mengobati mereka ternyata tidak mampu menjelaskan apa penyebab kelumpuhan mereka terima kasih dok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih